Yang memirsa sebuah mobil berplat merah terbakar di Jalan Raya Pakel, Tulungagung, diduga akibat kosleting sistem kelistrikan. Beruntung api yang membakar ruang mesin dapat segera dipadamkan dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Diduga mengalami kosleting pada sistem kelistrikan sebuah mobil plat merah terbakar di Jalan Raya Pakel, Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Beruntung api dapat segera dipadamkan dan hanya membakar ruang mesin. Kabit Damkar, Sapol PP, Tulungagung, Gatot Suno mengatakan mobil yang terbakar adalah kendaraan dinas sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tulungagung. Saat terjadi kebakaran, mobil tengah dikendarai istri kepala dinas tersebut. Berdasarkan keterangan korban, kebakaran bermula ketika mobil tengah melaju, tiba-tiba mengalami mati lampu serta klakson menyala sendiri. Korban kemudian menepikan kendaraan dan melihat asap keluar dari ruang mesin mobil. Tiga orang yang berada di dalam kendaraan kemudian keluar dan meminta pertolongan. Beruntung api tidak sampai membesar dan dapat segera dipadamkan. Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Menurut informasi pengemudi tadi, tahu-tahu lampu mati awalnya. Pas di jalan lampu mati, kemudian dia menepi, klaksonnya bunyi terus. Yang dimatikan tidak bisa, dibuka kapnya langsung menyala api. Dugaan ada konsulating listrik yang konsulating perkabelan yang ada di lampu depan.